Oke guys, jumpa lagi dengan saya selamat berani pemilik klinik dan apotek setiap medika grup. Kali ini saya akan melakukan review atau unboxing terkait produk obat, obat luar ini, obat topikal yang berupa salep dan sebuah tabur untuk infeksi. Nah infeksi ini sangat berbahaya ya, infeksi kulit ini sangat berbahaya kalau telat penanganannya karena akan menular atau menyebar ya. Karena infeksi itu bisa menyebar dan bisa menyebabkan masalah yang lebih serius, kalau enggak cepat diatasi ya. Makanya nanti bisa diperhatikan betul-betul apa itu yang namanya infeksi dan penyebab-penyebabnya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi begini, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan bahas suatu produk yang topikal, berupa salep. Dan ini yang unik adalah serbu tabur. Nah ini satu produk yang unik, serbu tabur untuk luka, khusus untuk luka yang infeksi. Jadi begini, infeksi itu lebih dikatakan adanya bakteri asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau bakteri itu masuk ke dalam luka kita, kemudian berkembang dan menyebabkan permasalahan kesehatan. Nah infeksi ini banyak, karena memang tadi infeksi bakteri pada awalnya, kemudian karena adanya luka, luka yang tidak dirawat dengan baik dan dengan benar. Jadi luka itu bisa saja mencuri infeksi karena adanya bakteri yang masuk lewat luka tersebut. Biasanya ciri-cirinya kalau infeksi itu terjadi borok atau ada nanah di situ, itu jelas. Kalau sudah ada nanah, jadi borok, kemudian kulit itu hancur, seperti penye, seperti gambar di bawah ini, ini sudah jelas infeksi. Jadi pilihannya obat untuk infeksi itu, kalau saya lebih suka menggunakan obat dari luar. Kalau infeksinya cuma sedikit, misalnya kita kena gatel-gatel atau luka yang jadi borok di daerah tangan. Nah misalnya kecil seperti ini, sudah, saya cukup kasih salem atau serbu tabur yang berupa topikal saja, biar nanti lebih fokus pengobatannya. Salah satu contoh produknya adalah ini, ini dia. Ini adalah nevacetid. Nah, nevacetid ini isinya adalah neomisin sulfat dan basitrasin. Nah ini merupakan antibiotik, kombinasi dari antibiotik. Neomisin sulfat itu antibiotik, basitrasin itu antibiotik. Kedua antibiotik ini ya, kombinasinya ini dapat menghambat sintesis dari bibir isian bakteri, serta dapat mencegah perkembang biakan bakteri, sehingga bakteri itu tidak bisa berkembang biakan. Nah itu, saya nak kasih contohnya ini, kita coba lihat. Jadi, ada serbuknya, serbuk tabur. Nah ini, nah berupa serbuk. Ini bisa langsung ditaburkan ke lukanya. Penggunaan selama 7 hari, maksimal 7 hari. Nah, ternyata selain ada bentuk serbuk taburnya, nevacetid ini ada yang berupa oinmen. Oinmen, sejenisnya salep lah, katanya orang awam, salep lah. Nah, ini, kayak gini. Ini diproduksi oleh PT Paros ya. Paros ini memang salah satu produsen farmasi yang besar. Jadi, dia itu produknya, termasuk produk etika. Dan harganya ya mendengar ke atas lah untuk produk-produk Paros ini. Seperti contohnya, seperti Festing DS, seperti Nuriskin. Itu salah satu perusahaan yang memproduksi obat ini. Obat ini, saya nyatakan ini ampuh ini. Mampu, tau sendiri. Mampu, tau sendiri. Ampu banget ini untuk penatasi luka yang karena infeksi. Ini termasuk bestseller. Kita tuh gini. Misalnya ada luka yang agak lebar, salep jaman. Kita kalau salep harus kesentuhan. Nanti kalau selalu tabur, langsung ditataburkan. Ini kita tanpa adanya kesentuhan dengan lukanya. Tapi kalau lukanya agak kecil, dikasih salepnya. Jadi kalau permukaannya, permukaan lukanya luas atau lebar. Itu saya rekomendasikan kasih serbu tabur ini. Nah, sebelum dikasih serbu tabur ini. Sebenarnya, lukanya itu terlebih dahulu dibersihkan. Misalnya luka bakar atau koror dan sebagainya. Kan biasanya ada hitam-hidamnya dan sebagainya. Itu dibersihkan. Anda bisa pakai rifanol untuk membersihkannya. Atau bisa pakai cairan Infus PZ atau Natrium Chlorida sebelumnya. Nah, setelah dibersihkan, baru pakai serbuknya atau salepnya. Seperti ini, guys. Ini sangat cocok untuk luka-luka karena infeksi. Infeksi karena bakteri. Saya kasih penegasan lagi. Ini infeksi karena bakteri. Ini obat dari luar, lokal. Mudah-mudahan informasi tentang kebasetin ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.